Intro Satuan Res Narkoba Polres Batubara berhasil menggagalkan peredaran sabu sebanyak 350 gram. Setelah meringkus bandar narkoba di kampung narkoba Longbet, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Melalui video mati keluarga terlihat Sukri alias Cukek hanya bisa pasrah tanpa memberikan perlawanan sedikitpun. Aksi penggerebekan kampung narkoba tersebut menjadi tontonan warga. Menurut Kapolres Batubara AKB P. Iwan Lubis, Sukri alias Cukek sudah lama dipantau dan menjadi target operasi. Tersangka mengakui semua barang bukti adalah miliknya dan hal ini kali kedua menjadi kurir narkoba. Dalam satu ons, Cukek mendapat upah 5 juta rupiah. Berang bukti 350 gram sabu diamankan oleh petugas bersama dengan dua timbangan elektrik dan uang tunai 2 juta rupiah. Tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 subspasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Poreh Batubara telah berhasil mengungkap kasus perusahaan narkoba di wilayah Pangkaran Dode, Medang Deras, Jamatan Medang Deras, yang mana telah diungkap satu kasus dengan tersangka Sukri alias Cukek. Ini sudah lama dilakukan penyelidikan dan memang ini sangat lihai ini si Cukek ini. Ini pun sewaktu dilakukan penangkapan yang ditangkap hanya dari yang kecil ini, geram-geraman ini. Dari ini kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian digeledah rumah kediaman si Cukek ini berhasil ditangkap barang bukti 3,5 on sabu-sabu. Suatu pengungkapan yang cukup baik, yang sudah lama dididik, dan mudah-mudahan ini masih dalam pengembangan lebih lanjut ke atasnya. Kemudian ada pun pasal yang dipersangkalkan adalah pasal 114 ayat 2. Untuk pasal 132, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dan ancaman paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Batu Barat, Sumatera Utara, Soleh Galka, melaporkan. Dari Batu Barat, Sumatera Utara, Soleh Galka, melaporkan.